Pendekar latah jilid 58. Tapi setelah melontarkan Bik Hong Chiang, cepat sekali busu tumpun sudah menubruk tiba mengadang di depan Hun Jian, kembali dia tambahi dua kali pukulan menduru, Tai Bi didesaknya mundur beberapa langkah. Serasa hampir terbang arwah Hun Jian, hatinya kebat kebit, keringat dingin gemerobios, bersendarkan batu gunung dia beristirahat sambil mengatur napas, dengan tenang dia saksikan busu tumpun melabrak Tai Bi dengan seru. Tiba Tai Bi balikan tangan, seulung angin dingin melesat laksana anak panah, busu tumpun sedikit kedinginan, bentaknya dengan tertawa dingin. Hai Yan Im Cimu bisa mengapakan aku? Kekuatan busu tumpun memang sedang jaya, apalagi dibekali tenaga raksasa, latihan iwekangnya tinggi, jauh lebih hampuh dari Hi Tiang Lo, maka Yan Im Cita Bi hanya sedikit mengganggu saja tanpa bisa melukai dia. Kuatir akan keselamatan susyoknya, segera busu tumpun berkata. Adik Yan lekas kau bantuhi susyok. Hun Jian mendapat ajaran iwekang lurus dan murni dari Gobi Pei, setelah istirahat sebentar lekas sekali semangatnya sudah pulih, sambil mengiakan bergegas dia memburu ke arah Hi Tiang Yu. Tapi baru saja dia melewati sebuah gunungan, masih beberapa tombak dari Hi Tiang Lo, tiba didengarnya seorang gelak, katanya. Untunglah, aku masih keburu melihat keramaian di sini, semula suaranya masih berada di luar taman namun lenyap. Suaranya, bayangan orang pun sudah meluncur memasuki taman. Yang datang bukan lain adalah komplotan Taibi atau menantunya juga, yaitu Liu Go An Ka, kepandayan Liu Go An Ka tidak lebih rendah dari bapak mertuanya, begitu berdiri tegak Liu Go An Ka sapukan pandangannya, dilihatnya delapan orang bertarung dalam tiga kelompok. Orang pihak Hi Tiang Lo dikenalnya semua. Demikian pula Bing Chiu Xiang Jin yang menghadapi Bu Lim Tian Kiao pun sejak lama dikenalnya. Tapi orang macam apa sebetulnya Ibu Ho A Kip dia belum jelas akan asal-usulnya. Liu Heng, teriak Bing Chiu Xiang Jin bermuka. Saudara ini ialah murid kasaya ngancun Seng Ho A Tong, Kim Liang Busu dari Temu Jin di Mongol, semua kawan sendiri, harap kau membantu. Karena dirangsak Bu Lim Tian Kiao suami istri, hampir saja Bing Chiu Xiang Jin tak sempat ganti napas, dengan susah payah dia bersuara cuma sungkan minta tolong secara langsung kepada Liu Go An Ka, Maka dia agulkan kebesaran nama Cun Seng Ho A Tong si Sialan yang belum kuat menandingi engkohnya Liu Go An Cong yang amat ditakutinya itu, apalagi memikirkan kedudukan dan harta maka pikirannya semakin keblinger. Sebagai seorang ahli silat dia tahu kalau hiti yang lo dibantu Hun Jian, maka Ibu Ho A Kip kemungkinan menghadapi mara bahaya, maka dia menubruk ke sana seraya membentak. Jangan menkroyokinah kau budak ini mingirlah, sembari bicara dia melontarkan pukulan ke arah Hun Jian. T. Toa Chui Pijiu Liu Go An Ka jauh lebih ganas dari Gun Go An It Set Keng Ibu Ho A Kip. Untung Ginkang Hun Jian tidak lemah, dengan gaya menyedot dada jumpalitan di tengah mega dia pinjam getaran pukulan orang melejit jauh ke atas lalu dengan juru Seng Ki, Tiang Hong pedangnya menusuk ke arah Liu Go An Ka, sudah tentu Liu Go An Ka tidak gampang dia tusuki Bik Hong Chi yang telapak tangan kiri lekas dia pukulkan sehingga huajian terdampar jumpalitan tiga tombak jauhnya. Tat kala itu bing Chi Yus Yang Jin, sudah tele, tahu bulim Tiang Kiau malah memberi kelonggaran, teriaknya. Buto aku, marilah kita tukar lawan, Ceng Hun, pergilah kau bantu nona hun. Buto aku kepala gundul ini kukerahkan kepadamu biar aku membuat perhitungan dengan bangsa Ceng Liu ini. Maka Jilian Cheng Hun mengeroyok Tai Bi bersama Hun Jian, sementara Bu Sutun menuruk kemari menghadapi bing Chi Yus Yang Jin. Baru saja bing Chi Yus Yang Jin merasa lega dan ganti napas, tahu bu Sutun memukul ke arahnya. Bing Chi Yus Yang Jin cejak kaki melambung setombak lebih tingginya, kelima jari laksana cakar Garuda mencengkram ke batok kepala Bu Sutun. Pergi. Bu Sutun memapak dengan bentakan, angin pukulan bergolaki bing Chi Yus Yang Jin terpental sung sang sumbel dan melayang turun ke samping dengan gaya burung darah jumpalitan. Sementara Bu Sutun tersurut tiga langkah ke belakang. Agaknya cengkraman jari bing Chi Yus Yang Jin merupakan ilmu kebanggaannya yang bisa mengakibatkan kematian jiwa musuh setiap jari tangannya menerbitkan jalur angin dingin laksana panah menyambar, seolah sekaligus dia menyambit. Lima batang panah gelap mengincar lima hiatu Bu Sutun. Dan oleh karena itu Bu Sutun sendiri tergentak mundur, sekaligus untuk menghindarkan diri dari ketajaman serangan lawan. Gebrak pertama setanding tiada yang mendapat untung. Cepat sekali keduanya sudah menubruk maju saling serang pula, kali ini bing Chi Yus Yang Jin menyerang lebih dulu, dengan taiki menajau dia pentang kedua telapak tangannya, setiap gerakan mengandung tipu perubahan rangsakannya teramat dasyat dan gencar. Tiga urat na di bagian atas dan tujuh hiatu di badan Bu Sutun menjadi sasaran jarinya. Taiki Najiu yang rumit dan beragam ini tidak mudah dipunahkan dengan jurus permainan biasa, karena ada lowongan yang tetap tak bisa dipertahankan. Tapi Bu Sutun membentak pula, pergi, tidak berkelit tidak mundur, tanpa menangkis atau berusaha mematahkan serangan lawan, namun dia pun balas menyerang secara keras, tampak badannya dimiringkan, berbareng pergelangan tangan melingkar, sehingga seluruh badannya melengkung. Laksana busur ditarik kencang sementara kedua telapak tangannya terdorong ke depan laksana batang panah, kekuatan tenaganya laksana gugur gunung. Bila kedua pihak bentrok secara keras, umpama bing Chi Yus Yang Jin tidak segera merubah serangannya, walau dia bisa melukai Bu Sutun, namun dia sendiri pun terluka parah oleh pukulan Bu Sutun. Memang tidak malu bing Chi Yus Yang Jin sebagai guru silat dan sebuah haliran tersendiri di saat genting itu, sekonyong jari yang mencengkram itu dia rubah menjadi tegak membelah, kedua telapak tangan melingkar laksana gelang, satu menggontok yang lain membundar, kecepatannya laksana kilat menyambar. Di dalam main pukulan ini dia tetap sembunyikan gerakan Kim Najiu yang lihai, namun kali ini dia utamakan kekuatan pukulannya. Biang bentrokan dasyat di susul suara bret, bing Chi Yus Yang Jin terlempar setombak lebih sementara pakaian Bu Sutun tercakar sobek oleh lawan, kiranya dengan kekuatan sepasang telapak tangannya Bu Sutun adu kekuatan, namun di dalam gerakan kedua pukulan tangan bing Chi Yus Yang Jin dibantu tipu Kim Najiu yang tersembunyi, maka perbandingan kekuatan pukulan dia sedikit asor, namun di dalam gaya permainan pukulan telapak tangan dan kelincahan jari, jelas permainannya sedikit lebih unggul. Kalau yang satu terpental mundur dan yang lain sobek pakaiannya keduanya sama dirugikan, maka gebrak kali ini masih boleh dianggap seri. Pertarungan selanjutnya keduanya tidak berani pandang enteng lawannya, maka kera berhantam mereka pun jauh berbeda dari gebrakan yang sudah lalu. Begitu terpental mundur, dari jarak sejauh setombak itu, bing Chi Yus Yang Jin melontarkan pukulan, gelombang pukulannya lapat gemuruh laksana bunyi Guntur Bu Sutun merangkap lalu membuka kedua telapak tangan dari kejauhan dia pun lontarkan pukulan. Dua pukulan dasyat bentrok di tengah udara, seketika menimbulkan pusaran angin lesus yang membumbung tinggi ke angkasa. Hawa seperti bergolak membawa batu pasir berterbangan, anehnya debu yang bergulung itu hanya berputar di hadapan mereka dalam jarak beberapa langkah, sementara kaki tangan kedua lawan yang bergebrak tidak pernah menyentuh badan lawan. Namun setiap gerak serangan mereka selalu diselingi daya pertahanan yang kuat untuk menjaga serangan lawan, Bu Sutun tetap gunakan Tai Lim Kim Kong Chiang, sementara Bing Chi Yus Yang Jin gabungkan Tai Kim Najiu dan Ngo Jin Chiang. Setiap gerakan tangan dan langkah kaki kedua orang sama mengandung perubahan yang rumit dan luas. Kera, tempur ini jelas jauh lebih sengit dan berbahaya dari berhantam jarak dekat kecuali adu pukulan, sekaligus merupakan pertandingan adu iwakang, karena jarak beberapa langkah, iwakang siapa lebih kuat, pukulannya lebih mantap maka siapa lebih untung. Di dalam adu kekuatan dengan ilmu tingkat tinggi seperti ini, siapa sedikit lina, pihak lawan akan merangsak maju melancarkan jurus mematikan. Sebagai guru silat suatu aliran tersendiri, Bing Chi Yus Yang Jin membekal latihan puluhan tahun, tingkatan dan kematangan ilmunya sudah mencapai puncaknya, sementara Bu Sutun masih muda dan pada masa jayanya, membawa bekal tenaga raksasa lagi, latihan Tai Li Kim Kong Chiangnya pun sudah lain dari iang lain. Oleh karena itu, walau dia setingkat lebih muda dari Bing Chi Yus Yang Jin, namun dia kuat melawannya setanding sama kuat. Karena tadi sudah dilambrak Bu Lim Tian Kiyo suami istri, sedikit banyak tenaga Bing Chi Yus Yang Jin surut, disinilah letak kerugiannya. Iwakang Li Ugo Angkat tidak lebih asor dari Bing Chi Yus Yang Jin, terutama ilmu Bian Chi yang merupakan pukulan tunggal dalam Bu Lim, di dalam kelembutan permainannya mengandung kekerasan, sekali pukul dia bisa bikin sebuah batu remuk menjadi bubuk. Dalam pertempuran beberapa kali dulu, Bu Lim Tian Kiyo selalu berada di bawah angin, namun kali ini sengaja dia pakai Lo Kiyang Chi Yang Hoat ciptaan barunya. Lo Kiyang Chi Yang Hoat bergerak enteng mengembang melayang pergi datang kebetulan merupakan lawan tangguh yang selalu mengunci gerakan Bian Chi Yang. Sudah tentu Li Ugo Angkat tidak tahu sampai di mana kelihayan, Lo Kiyang Chi Yang Hoat ciptaan orang yang baru, melihat orang meluruk kepadanya dia mencemoh dingin. Kau bocah ini enak menjadi pangeran tidak mau, malah main gagahan di Bu Lim, berapa kali kau selalu mengganggu usahaku, hi, kepandayanmu belum matang tidak setimpal kau jadi tandingan lohu. Kembalilah berlatih beberapa tahun lagi. Apa, ya ujar Bu Lim Tian Kiyo tawar. Hanya setahun iniku latihan belakangan ini, tapi aku beri tiga jurus peluang kepadamu. Demikianlah watak Bu Lim Tian Kiyo, orang lain congkak dan sombong diahadapi orang lebih congkak dan angkul. Keruan Li Ugo Angkagusar, telapak tangan kiri digoyangkan untuk memancing perhatian Bu Lim Tian Kiyo, sedang kepalan kanan menggenjot ke arah muka orang. Bu Lim Tian Kiyo gunakan gerakan Hang Biao Lo Hoa, angin menghembus kembang rontok, genjotan dan tabasan tangan kanan-kiri Li Ugo Angkagusar mengenai tempat kosong. Tersirap darah Li Ugo Angkagusar, sigap sekali kembali dia lontarkan sekali pukulan pula, Bu Lim Tian Kiyo melompat ke atas menghindar seraya memperingatkan. Masih ada sejurus, seranglah pakai pikiran, setelah tiga jurus, tiada keuntungan yang bisa kau peroleh. Jurus kedua ini diaklit secara pasan, kekuatan pukulan telapak tangan Li Ugo Angkagusar menyambar dari bawah telapak kakinya. Hebat memang kepandaian Li Ugo Angkagusar, Dia perhitungkan di mana Bu Lim Tian Kiyo bakal meluncur turun, sebat sekali dia menerobos menduduk, posisi yang lebih menguntungkan. Di saat badan orang anjlok turun, tiba Li Ugo Angkagusar jejakan kaki badan melejit berbareng di agunakan jurus Ki HW Liao Tian, angkat obor menerangi langit, telapak tangannya menjojoh pusar orang. Terapung di atas udara, dikiranya Bu Lim Tian Kiyo takkan bisa berkelit, umpama orang menggunakan gaya burung darah jumpalitan menukik turun, betapapun lawan dipaksa untuk balas menyerang. Li Ugo Angkagusar seorang ahli silat, memang tidak luput dari dugaannya, memang Bu Lim Tian Kiyo gunakan gerakan burung darah membalik badan, di luar perhitungannya, Bu Lim Tian Kiyo tidak balas menyerang untuk mempertahankan diri. Biasanya gerakan burung darah membalik badan dilakukan dengan badan meluncur turun ke bawah, namun gerakan Bu Lim Tian Kiyo kali ini adalah meluncur terbang miring kebetulan berhasil meluputkan diri dari serangan Ki HW Liao Tian Li Ugo Angkagusar. Walau bisa berkelit, namun pusarnya merasa panas dan sakit keserempet oleh angin pukulan lawan. Maklumlah Iwakang Li Ugo Angkagusar memang lebih unggul dalam memberi peluang tiga jurus kepada lawan ini, dia sudah perlihatkan seluruh kemahirannya. Tujuannya hanya untuk mencari muka dan tidak terima dicemoh dan dipandang rendah, oleh karena itu, hampir saja dia terluka oleh Li Ugo Angkagusar. Untunglah selama setahun ini Bu Lim Tian Kiyo digembleng oleh tiga maha guru silat, ajaran Iwakang sudah berlipat ganda, di saat badannya meluncur dan kaki hinggap di tanah, hawa murni dalam badannya sudah dia putar berkeliling tiga lingkaran, begitu hawa murni masuk ke pusar, rasa sakit seketika lenyap. Seperti bayangan mengikuti bentuknya, Li Ugo Angkagusar menubruk maju pula, Bu Lim Tian Kiyo membentak. Tiga jurus ku beri kelonggaran, nah sekarang hadapi seranganku. Sebagai angkatan lebih tua ada maksud Li Ugo Angkagusar memberi tiga jurus peluang kepada lawan, namun belum sempat dia utarakan maksudnya, tahu lawan sudah melancarkan serangan yang tidak bersuara tidak menerbitkan angin, kelihatannya tangan digerakan seperti menari tanpa pakai tenaga, namun begitu tenaga pukulan mendampar kekuatannya laksana arus air bah melandai secara mendadak. Kaget sekali Li Ugo Angkagusar, terpaksa dia bergerak menangkis. Bu Lim Tian Kiyo bergaya indah dan lembut tangannya pergi datang ke timur barat, tahu berada di selatan menggempur ke utara, telapak tangannya ringan lincah berkelebat melayang, anehnya seperti tukang sulapan, membuat lawan bingung dan sukar menduga permainannya, sekaligus dia merangsak 18 jurus. Betapapun Li Ugo Angkagusar adalah seorang ahli silat yang banyak pengalaman dan luas pengetahuan, dalam waktu dekat dia memang kehabisan akal untuk mencerna permainan lawan, terpaksa dia melawan dengan ilmu Bian Chiang untuk menjaga diri hanya bertahan tanpa balas menyerang setelah permainan Lok Yeng Chiang Hoat Bu Lim Tian Kiyo mencapai taraf tertentu. Sekonyol Li Ugo Angkagusar menghardi seraya melancarkan serangan maut, dengan jurus Kim Liyong Tem Chiyo, naga emas mengulur cakar, tahu jari tangannya menyelonong mencakar muka Bu Lim Tian Kiyo, sementara telapak kiri menerobos masuk lewat bawah sikut, dia tetap gunakan pukulan Dian Chiang yang mampu meremukan batu, namun gaya pukulannya ini dia rubah menjadi In Chiang, pukulan mengecap, mengecap ke dada lawan. Kali ini dia gunakan pukulan telapak tangan dan cakaran berbareng kalau serangannya berhasil, kalau tidak mati Bu Lim Tian Kiyo pasti terluka berat, Bu Lim Tian Kiyo menjengek dingin. Bangsat tua, betapa sih garamu, memangnya kau mampu berbuat apa terhadapku kini? Pada detik gawat itulah, tahu badannya bergerak selincah kupu menari di atas kuntum kembang, secara kebetulan berkelit dari cakaran tangan Liu Go An Ka, tapi Liu Go An Ka memang lawan tangguh, begitu cakaran tangan kanan luput telapak kiri pun sudah mengecap tiba, cuma arah sasarannya saja yang berubah. Liu Go An Ka kira lawan takkan bisa berkelit lagi, taknya na Bu Lim Tian Kiyo berputar, seringan kapas melayang tahu telapak tangannya terbalik, begitu tangan beradu secara langsung dia punahkan tenaga pukulan Liu Go An Ka. Kiranya selama menggembeleng diri setahun ini, Bu Lim Tian Kiyo sudah peras segala dayanya untuk menciptakan Lok Seng Chiang Hoat yang khusus untuk memecahkan Bian Chiang Liu Go An Ka, serangan maut Liu Go An Ka ini pun sudah di dalam dugaan dan perhitungannya. Bertambah besar kejut Liu Go An Ka, baru sekarang diinsafi olehnya bukan saja Ginkang Bu Lim Tian Kiyo bertambah maju, Iwakangnya pun jauh lebih tinggi dari dulu. Maklumlah untuk memunahkan pukulan Liu Go An Ka, walau dia memakai daya geser dan tuntun, namun kalau tidak dilandasi Iwakang yang tinggi dia tetap takkan kuat mematahkan Bian Chiang Liu Go An Ka. Yang paling mengejutkan Liu Go An Ka adalah dirasakan bahwa Lok Eng Chiang Hoat permainan Bu Lim Tian Kiyo ternyata khusus untuk mematikan gerakan ilmu Bian Chiang keahliannya, setiap gerak serangannya, seolah sudah dalam perhitungan lawan. Luas pengalaman Liu Go An Ka, setelah dia tahu akan hal ini, segera dia gunakan kera, tempur dengan ilmu pukulan lain, tapi keahliannya adalah Bian Chiang, berarti dia pakai ilmu. Kelas 2 untuk menghadapi rangsakan Bu Lim Tian Kiyo, sudah tentu dia semakin kerepotan. Namun Iwakang Bu Lim Tian Kiyo masih setingkat lebih rendah dari Liu Go An Ka walau sudah maju pesat. Untung permainan pukulannya mendapat keuntungan sehingga gebrak mereka masih kuat bertahan setanding. Malah Liu Go An Ka hanya mampu bertahan oleh desakannya. Di babak lain, Hun Jiyan bergabung dengan Jilian Cheng Haun menempur Sinto Taibi, perkelahian tiga orang berlainan pula coraknya, Iwakang kedua orang ini terang bukan tandingan si bungkuk, namun mereka mempunyai kepandayan tunggal perguruan masing. Bu Xiang Kiyo at Hun Jiyan sudah mewarisi kepandayan Bu Xiang Sini dari Gobi Pei. Demikian pula golok sabit Jilian Cheng Hun yang mampu menutup hiatu juga merupakan ilmu yang jarang ada di Bulim. Tujuan Taibi merebut teratai salju dari tangan Hun Jiyan, maka begitu tiba dia lantas merangsak dengan serangan ganas, Hun Jiyan terpental mundur sempoyongan berapa langkah oleh pukulan orang, baru saja Taibi menubruk maju hendak mencengkramnya, tiba dirasakan angin tajam menerjang di belakangnya, tahu ujung golok sabit Jilian Cheng Haun menusuk dari arah yang tak terduga, sasaran tusukan ini adalah konge huhiat di punggung. Taibi dipaksa untuk menyelamatkan jiwa sendiri lebih dulu sebelum menangkap Hun Jiyan, sebat sekali Taibi kebut lengan bajunya menggulung golok orang seraya membentak, lepas tangan tak nyana dari arah depan seret Hun Jiyan menusuk pula dari arah yang tak terduga, kembali Taibi dipaksa membalikan tangan melindungi badan, dengan kekuatan delapan bagian tenaganya dia gentak miring ujung pedang Hun Jiyan. Karena pecah perhatian lengan bajunya yang menggubat golok Jilian Cheng Haun menjadi kendor, keret lengan bajunya terpapas lobek sebagian, ujung golok Jilian Cheng Haun malah sekalian didorong ke depan, menutuk kita hia Taibi yang terletak di ujung sikut. Untung Taibi cepat berkelit, sehingga tutukan tenaga golok ini belum sepenuhnya mengenai sasaran, dan lagi iwekangnya tinggi, lekas diakerahkan hawa murni memunahkan daya tutukan ini sehingga lengannya itu sempat tertolong tidak sampai cacat. Namun demikian dia rasakan sekujur lengannya Linu Kemeng. Bukan buatan gusar Taibi, beruntun dia jentikan dua jari dengan kepandayan Hian Im Chi, samberan angin dingin setajam mana panah melesat ke arah Jilian Cheng Haun. Jilian Cheng Haun bergidi kedinginan, untung tidak terluka. Agaknya selama setahun berdampingan dengan tiga maha guru silat di Kong Bing Si, tidak sedikit keuntungan yang diserap oleh Jilian Cheng Haun untuk memperdalam ilmunya, terutama iwekangnya jauh lebih tinggi dari dulu. Memang masih bukan tandingan Taibi, namun dia kuat menahan serangan dingin Hian Im Chi Orang. Kecuali tutukan jari Taibi menyentuh badannya, kalau tidak dia tidak akan terluka keracunan. Iwekang Hun Jian bahkan lebih rendahi namun gerak-geriknya lebih lincahi orangnya lebih cerdik dan bisa melihat gelagat. Begitu melihat Taibi mencentik ke arahnya, cepat dia gunakan LH Sing Ho Anwi, merubah bentuk pindah posisi, berkelit ke samping berbareng pedang merangkak dari arah samping dengan serangan ilmu pedang hebat. Rasa kemeng lengan Taibi belum lenyap, dia hanya bisa melawan dengan Hian Im Chi jari tangan kanan, sudah tentu kekuatannya jauh berkurang, semula gabungan Hun Jian dan Jilian Cheng Hun kalang kabut namun lama-kelamaan. Mereka bisa kerjasama dengan baik, maka Taibi diserang pontang-panting hanya mampu mempertahankan diri, mau tidak mau Taibi jadi menyesal, kenapa tadi dia pandang rendah musuh, sedikit lineki tihia tertutup oleh hujung golok Jilian Cheng Hun. Kini dia dipaksa untuk menahan sabar, bertahan lebih dulu, sembari kerahkan hawa murni, dia harap selekasnya lengan yang kemeng bisa bekerja normal pula, baru akan melancarkan serangan ganas kepada kedua lawan. Kalau Hun Jian merabu dengan pedang, sementara Jilian Cheng Hun menyergap dari samping mengikuti gerakannya Taibi didesak mundur sambil menahan gusar. Betapapun iwakangnya lebih tinggi, walau melawan hanya dengan sebelah tangan dan didesak mundur terus, namun pertahanannya belum sampai kalut, dia tetap melawan dengan wajar. Dengan pakau Pang Hoat semula hiti yang lo dapat menghajar Ibu Hoakib dan berada di atas angin, namun lama-kelamaan dia kehabisan tenaga sendiri, pak kau Pang memang tidak perlu pakai banyak tenaga, namun Bik Hong Chiang Ibu Hoakib amat keras dan dasyat, pentung penggebuk anjing tak mampu memukul badan orang sebaliknya dia harus kerahkan tenaga melawan gempuran pukulan lawan. Maklumlah usianya memang sudah tua, setelah seratus jurus, jantungnya sudah berdebar darah mengalir cepat dan napas pun mulai ngosan. Walau sibuk melawan pukulan lawan namun hiti yang lo masih pasang kuping dan melirik kesekelilingnya, dilihatnya Bu Lim Tian Kiyo setanding melawan Liu Go An Ka, Bu Sutun juga sama kuat berhadapan DGN Bin Chiu Xiang Jin. Malah, Hun Jian dengan Jiliani Cheng Hun tampak lebih unggul melabrak Taibi, namun keunggulan ini jelas hanya. Sementara, kalau jangka panjang akhirnya mereka pasti dapat dikalahkan Taibi yang lebih hulat dan matang ke pandayanya maka hiti yang lo berpejukir. Usiaku hampir 70, berapa tahun lagi aku bisa hidup? Biarlah aku adu jiwa saja. Dengan sempoyongan berapa langkah hiti yang lo menyemburkan darah segar dari mulutnya, Ibon Ho Akib gelak senang, sebat sekali dia menubruk maju, jari tangan segede lo bak mencengkram ke tulang pundak. Belum lagi gelak tawanya lenyap tiba hiti yang lo menghardi sekeras guntur, bersama pentung laksana angin puyuh kencangnya dia mengeperuk musuh, keduanya sama menubruk dengan kekuatan penuhi maka bentrokan ini teramat keras sekali. Ibon Ho Akib kira lawan sudah kehabisan tenaga, sekali pukul tentu dapat robohkan orang, tak tahunya, pukulan sepenuh tenaganya itu bukan saja tak kuasa menyampuk pergi pentung hiti yang lo malah dia kena digebuk sekali dengan telak. Aneh dan hebat sekali kekuatan gebukan pentung ini, kontan Ibon Ho Akib mengerang kesakitan, darah menyembur bagai sumber air, bukan hiti yang lo yang roboh malah dia sendiri yang terjungkal. Kiranya kali ini hiti yang lo menggunakan ilmu Tianmokei Dahtai Ho At, semacam ilmu kepandayan iwekang dari ilmu sesat, hingga kekuatannya tambah berlipat ganida, namun ilmu ini secara langsung merugikan si pemakai juga karena isi badannya rusak atau terluka parah setelah melancarkan ilmu iwekang ini. Di masa mudanya pernah hiti yang lo mengembara ke Tibet, secara kebetulan dia berjodoh mendapat warisan kepandayan Tianmokei Dahtai Ho At ini dari seorang padri agama merah di sana, waktu itu, karena ketarik maka dia mempelajarinya selama puluhan tahun tak pernah dia gunakan ilmu sesat ini. Kali ini baru pertama kali dia manfaatkan di saat genting, hasilnya memang luar biasa, dilandasi kekuatan iwekang yang mendadak bertambah lipat ganda dengan telak dia berhasil gebuk Ibu Ho Akib sudah tentu orang tidak kuat melawannya. Kembali hiti yang lo angkat tongkatnya hendak ke peruk batok kepala Ibu Ho Akib membunuh jiwanya, sekonyong laksana seekor burung garu Dawud Bing Ciu Siang Jin menubruk datang menolong, berbareng busutun juga menubruk tiba, namun ginkang busutun tidak seunggul Bing Ciu Siang Jin, maka dia terlambat setindak, di saat pentung hiti yang lo hampir mengenai Ibu Ho Akib dengan tepat Bing Ciu Siang Jin berhasil menangkap pentungnya. Baru saja Bing Ciu Siang Jin hendak lancarkan tai kim na jiw, tak nyana hiti yang lo sekalian dorong pentungnya kontan Bing Ciu Siang Jin seperti kena strom aliran listrik tegangan tinggi, lekas dia lepas tangan dan mundur. Maklumlah setelah Ibu Kang Hiti yang lo bertambah lipat ganda, setingkat lebih hunggul dari Bing Ciu Siang Jin, maksud Bing Ciu Siang Jin hendak merebut pentung orang, tak nyana dia malah tergetar oleh tenaga dalamnya, maka cepat dia lepas pegangan, kalau tidak mungkin nurat nadinya pecah dan terluka parah. Sayang Tian Mo Kei Deh Tei Ho Akib merusak badan sendiri apalagi kekuatan besar itu pun bertahan sementara saja, walau hiti yang lo berhasil memukul mundur Bing Ciu Siang Jin, seketika dia sendiri pun memuntahkan darah segar, badannya limbung seperti daun pohon yang melambai tertiup angin lalu. Jangan lukai susyoku, hardik busutun sengit mendadak melihat hiti yang lo menyemburkan darah, sekilas. Bing Ciu Siang Jin melongo, namun sigap sekali dia bepong Ibu Ho Akib seraya berteriak. Angin kencang, segera dia melompat terbang ke pagar terus melarikan diri. Ternyata Bing Ciu Siang Jin juga sedikit tahu tentang Tian Mo Kei Deh Tei Ho At, cuma dia tidak tahu seluk-beluknya yang lebih mendalam. Melihat hiti yang lo menyemburkan darah di akhirnya orang kembali hendak melontarkan ilmu sesat yang hebat itu, karena dia ada maksud pinjam Ibu Ho Akib untuk mengabdikasi diri kepada Temu Jin, supaya mendapat kepercayaan orang lagi, maka tersipu dia tolong jiwa Ibu Ho Akib. Lekas busutun papa susyoknya, dilihatnya muka hiti yang lo pucat bagai kertas emas, napasnya lemah, bukan kepalang kejut busutun, lekas dia urut dan pijat badan hiti yang lo melancarkan darah mengatur pernapasannya. Di sebelah sana Taibi tiba gelak, kini dia berbalik desak kedua lawannya mundur terus membelakangi kolam, mendadak dia dorong kedua tangan melancarkan serangan ganas kepada Hun Jian, setelah dia kerahkan tenaga murninya rasa kemeng lengan kirinya sudah bilang dan bergerak lagi seperti biasa. Tidak kuat melawan kekuatan dorongan orang, terpaksa Hun Jian gunakan gerakan jumpalitan di tengah mega mundur beberapa tombak, dan beluk terjatuh ke tanah, keruan kejut Jillian Cheng Hun bukan main, lekas dia lari ke sana membangunkan Hun Jian. Setelah memukul mundur kedua lawannya kembali Taibi Giyak, sekali lompat dengan enteng dia lompat terapung di permukaan kolam yang membeku, maka dengan gampang kuntum Soat Lian, yang sudah mekar dia petik, lekas sekali dia lompat naik ke daratan pula, sekaligus dia petik enam kuntum Mokui Hoa yang tersisa terus tinggal pergi. Lekas, lekas kejar, rebut kembali kedua macam kembang itu, Seruhi Tia Glogelisai sudah tentu Bu Sutun tidak mau tinggalkan orang yang perlu segera diberi pertolongan. Tiba Liu Goan Kha lontarkan sekali pukulan dasyat dia menyerang untuk mundur, di saat Bu Lim Tian Kiao miring meluputkan diri, Liu Goan Kha segera mengikuti langkah Taibi. Lekas sekali bayangan mereka menghidang di luar tembok. Kepandaian Bu Lim Tian Kiao paling setanding, Iwe Kang malah lebih asor, sudah tentu dia tidak mampu merintangi orang. Dalam pada itu Jelian Cheng Hun sudah menolong Hun Jian Bangun, tahu orang tidak kurang suatu apa lega lah hatinya bergegas. Mereka lari ke sana bersama Bu Lim Tian Kiao melihat keadaan Hi Tiang Lo. Lekas Bu Lim Tian Kiao bantu Bu Sutun salurkan tenaga murninya ke badan Hi Tiang Lo seraya berkata, Aku masih punya sebutir Siow Ho Antan. Hi Tiang Lo pentang matanya, katanya lemah, tak usahlah Ibu Sutit, Pak Kaupang ini kuberikan. Kepadamu, tujuh kuntum Mokui Hoa dan sekuntum Tian. San Soat Lian di dalam buntalan ku tolong kau antar dan berikan kepada Liu Goan Cong. Baik, aku pasti laksanakan susiok, legakan hatimu dan rawatlah lukamu, lekas kau telan Siow Ho Antan ini. Waktu dia hendak paksa jejalkan pil ke mulut orang, tiba dilihatnya biji metu Hi Tiang Lo sudah tertutup. Bu Lim Tian Kiao merabah hidungnya, ternyata Hi Tiang Lo sudah putus napas. Agaknya tahu lukannya tidak bisa sembuh, maka dia gunakan Iwakang sendiri memutus urat nadi dan mangkatlah jiwanya. Berkaca metu bu Sutun, katanya bersumpah. Susiok, pasti kutuntutkan balas kematianmu. Tanda petik. Bu Lim Tian Kiao membujuk dan menghibur Bu Sutun, segera mereka kerjasama mengubur jenazah Hi Tiang Lo di dalam taman itu juga. Setelah urusan selesai, berkata Bu Sutun. Taibi dan Liu Goan Ka berada di sini. Kong Sun Ki pasti juga ada di sini, kebetulan kita meluruk ke sarang persembunyian mereka, sambil memberantas mereka sekalian. Bu Lim Tian Kiao utarakan pendapatnya. Mereka sudah sekongkol dengan Bing Ciu Si Padri Siluman itu, dengan kekuatan kita sekarang, mungkin belum bisa kalahkan mereka. Memang benar setelah Hisu Syok meninggal, kekuatan mereka lebih kuat sementara kita takkan bisa tinggal di sini, sebetulnya bila ketambahan seorang tokoh, pihak kita pasti bisa menang, soal menuntut balas boleh ditunda lain kali, namun ku harap tidak berlarut terlalu lama, kuatirnya mereka malah meninggalkan Tiarlang Nia, tentu sulit mencarinya pula, demikian Bu Sutun utarakan pendapatnya. Kong Sun Ki sudah jauh Hwe Ejip Mo, mereka takkan meninggalkan tempat ini, apalagi Ibn Ho Akib juga terluka parah. Aku malah ingat seorang kosen yang bertempat tinggal di daerah sekitar sini, demikian ujar Bu Sutun. Maksudmu pendekar perempuan Gi Kim Ling Lo Chiampuo selahun Jian? Betul, sahutmu Lim Tian Kiao. Mereka ibu beranak tinggal di Chiok Kehe Cheng yang terletak di selatan Tian Long Nia ini, kira 00 dari sini. Kabarnya, kepandayan Ni Lo Chiampuo tidak lebih rendah dari suaminya Sinto Taibi. Tapi menurut Jing Ye Au Cici, watak Ni Lo Chiampuo ini terlalu aneh dan kaku, entah dia sudi menemui kita, namun marilah dicoba dahulu, timbrung Hun Jian. Waktu itu hari sudah terang tanah, setelah mengubur Hi Tiang Lo, segera mereka turun gunung, jarak 00 di tengah hari itu juga sudah mereka capai. Bu Lim Tian Kiao hanya tahu Ni Kim Ling dan putrinya tinggal di Chiok Kehe Cheng, namun alamat mereka yang benar tidak diketahui. Untung di mulut kampung mereka ketemu seorang bocah gembala, maka dia tanya kepada gembala kerbau ini. Ohi kalian tanyakan Ni Lo Tai dan putrinya? Mereka tinggal di gedung kuno yang membelakangi gunung itu, majulah lurus lalu belok ke kiri dan di ujung kampung itulah letaknya, kukirani Lo Tai yang jarang keluar ramah itu takkan mau menerima tamu, demikian tutur bocah gembala itu. Baiklah terima kasih akan keteranganmu, ujar Bu Sutun aku tahu mereka berada di rumah. Cepat sekali mereka berempat sudah tiba di ujung kampung di mana memang berdiri sebuah gedung kuno yang angker mebelakangi gunung. Bu Lim Tian Kiao sudah kenal dengan Chiok Eng, maka dia yang maju mengetuk pintu, namun ditunggu sekian lamanya tiada suara dan reaksi dari dalam rumah, lalu Bu Lim Tian Kiao gunakan ilmu mengirim gelombang suara, tetap tidak mendapat penyahutan. Entah mereka pergi atau sengaja tidak mau terima kita. Setiba di sini, marilah kita terbang masuk saja, demikian ajak Bu Lim Tian Kiao. Ji Lian Cheng Hun tidak setuju, Hun Jian juga menambahkan. Kabarnya watak Nilo Chiampuan memang aneh, dia bencil lakuk terutama yang berwajah tampan. Tahun yang lalu hampir saja kepala Hoa Kok Ham bocor dihajar olehnya. Bu Sutun tertawa, ujarnya. Aku tidak lebih unggul dari Hoa Kok Ham, apalagi soal tampan segala. Kalau Nilo Chiampuan tidak mau menemui laki, bagaimana kalau aku saja bersama Hun Chi Chiang masuk ke dalam, demikian usul Ji Lian Cheng Hun. Begitupun baik, cukup asal Nilo Chiampuan diberitahu maksud kedatangan kita, demikian kata Bu Sutun. Tak lama kemudian Ji Lian Cheng Hun dan Hun Jian melompat keluar pula dari temboki Bu Sutun jadi kecewa, sebaliknya Bu Lim Tian Kiao bertanya. Bagaimana tugas kalian? Aneh, mereka tiada di rumah. Dari keadaan rumah yang bersih dan teratur, agaknya belum lama mereka pergi, mungkin mereka tahu kita bakal datang, maka sengaja menyingkir lebih dulu, demikian jawab Ji Lian Cheng Hun. Dia tidak sudi menemui kita, tak usah memaksa, memangnya, kita toh hanya adu untung, bujuk Bu Lim Tian Kiao. Kembali mereka keluar dari kampung, dilihatnya bocah gembala tadi sedang duduk di bawah pohon di mulut kampung. Loh kau belum pulang Hun Jian menegurnya. Aku tunggu kalian di sini, ujar bocah gembala. Ada urusan apa kau tunggu kami? Tanya Hun Jian. Kalian tidak menemukan Nilotai, bukan? Kok kau tahu? Nyonya Ciok, maksudnya Ciok Eng, baru saja lewat, dia titip sepucuk surat supaya diserahkan kepada kalian, kupikir kalau kalian sudah bertemu, buat apa dia titip surat kepadaku. Hun Jian girang, dia terima surat itu dan berterima kasih kepada bocah gembala. Katanya kemudian setelah membaca surat. Menurut apa yang tertulis dalam surat ini, agaknya mereka sudah tahu bahwa Taibi dan Liu Go'ankah berada di Tianlong Nia, maka sengaja mereka menyingkir ke tempat lain, tapi kenapa dia bilang ingin bertemu dengan Jing Ye Au Cici saja? Mungkin ada urusan yang dirahasiakan kepada orang lain, sayang Liu Li Hiap jauh dari sini, situasi mungkin tidak mengizinkan dia kemari, Bu Sutun utarakan pendapatnya. Kata Bu Lim Tian Kiao. Bukankah kau hendak antar kedua macam kembang itu kepada Liu Lo Chiam Pua, marilah kita kembali dulu ke Kong Bingsi, kan hanya lima sampai enam hari perjalanan. Setiba di Kong Bingsi mereka temui dulu Hwi Syok sini kakak Bu Lim Tian Kiao, Hwi Syok sini heran di luar dugaan, tanyanya, Kenapa kembali secepat ini? Lekas Bu Lim Tian Kiao ceritakan pengalaman mereka di Tianlong Nia lalu jelaskan maksud kedatangan mereka. Hwi Syok sini berkata tertawa. Kedatangan kalian kebetulan, tapi juga tidak kebetulan. Biar ku jelaskan dulu kenapa tidak kebetulan, Kong Sun Chiam Pua tengah meyakinkan Xiao Yang Sin Keng setelah sempurna Ki Keng Padmeh akan tembus dan penyakitan padaksa pun sembuh. Dalam sebulan ini, Bing Bing Tai Su dan Liu Lo Chiam Pua harus bantu dia sebelum latihan selesai mereka takkan keluar menemui siapapun. Kalau demikian, biar kami titip kedua macam kembang itu kepada Cici, setelah latihan mereka usai boleh Cici tolong sampaikan kepada Liu Lo Chiam Pua. Hwi Syok sini terima kedua macam kembang itu, katanya lebih lanjut. Kini ku jelaskan kebetulan kalian datang, dua hari yang lalu Sey Chi Hang mampir kemari hendak menengok penyakitmu, kau tidak duganya bukan? Bu Lim Tian Kiao betul heran dan merasa di luar dugaan katanya. Aku memang kenal Cici Hang, namun bukan teman kental. Taknya Nadia Sudi kemari menengok aku. Ada misi apa kiranya? Cici Hang memang ada maksud lain, belakangan ini Teng Hel Yong dan Cici Hang berada di dalam Laskar Yai U Ho An Ih, Mereka mendapat kabar penting katanya Wanyan Tiang Chi tengah mempersiapkan pasukan Gilim Kun untuk menggempur Kilian San, pangkalan Yalu Ho An Ih, kemungkinan mereka akan bergerak dalam bulan ini. Oh jadi dia minta bala bantuan ujar Bu Lim Tian Kiao. Maksudnya demikian, sudah tentu Sey Chi Hang amat. Kecewa karena kalian sudah pergi. Karena harus mencari bantuan orang lain, aku sendiri sedang bingung Kera bagaimana mengirim kabar ini kepada kalian, kebetulan kalian malah pulang, cobalah kalian pikirkan bagaimana baiknya. Kota Siphin terletak nol noli dari sini, di kota itu ada cabang Kaipang, kita bisa ke sana mencari kabar lebih lanjut, setelah. Segalanya jelas baru kita berkeputusan di sana, demikian kata Bu Sutun. Mereka isi perut ala kadarnya terus pamitan turun gunung. Jarak nol nolili, sebelum kentongan ke pukul tiga malam mereka sudah tiba di tujuan ketua cabang kota Siphin bernama Kiao Gi, melihat pangcu malam berkunjung, karuan dia kaget dan girang. Bu Sutun langsung jelaskan maksud kedatangannya, keterangan yang diberikan Kiao tidak lebih banyak. Cuma dikatakan pihak Laskar Gerilya minta bantuan Kaipang untuk mengirim berita kilat. Maka Bu Sutun segera memberi petunjuk. Bagus, besok pagi boleh kau kirim berita kilat menurut permintaan mereka, perintahkan pula seluruh anak murid Kaipang untuk kumpul di tempat-tempat penting yang terletak di empat penjuru Kilian San. Kalau ada kesempatan boleh gagalkan kiriman ransum pasukan Kim dan kacau balaukan barisan belakang mereka. Lalu Bu Sutun terangkan nama keempat tempat yang ditunjuk. Kiao Gi segera catat dan bikin surat setelah diperlihatkan kepada Bu Sutun untuk dikoreksi, langsung surat itu dikirimkan. Setelah menyelesaikan tugas dalam Kaipang Bu Sutun berkata, Tem Heng, kini tinggal bicarakan urusan kita, ku kira persoalan Tianlong Nia perlu dikerjakan berbareng dengan situasi Kilian San yang gawat. Pertama dengan burung darah hendak ku kirim surat kilat kepada Liu Bing Chu supaya datang ke Tianlong Nia setelah kita berhasil berantas, orang keparat di Tianlong Nia masih sempat menyusul ke Kilian San memberi bantuan. Bagus, lebih baik kalau undang Xiao Go Tian Kun sekalian, cuma ingin aku tanya, dalam nolan hari menunggu kedatangan Liu Bing Chu, apa yang harus kita kerjakan? Aku ingin ke Tai Toh menemui tiga Hiang Chu kita di sana mumpung mencari berita soal Kilian San pula, begini adik Yan, kau boleh ikut Tem Toh Ako dan Toh Aso ke Kilian San, tinggalah di mana sementara membantu Yalu Ho An Ih. Hun Jian melengak ingin dia bicara, Bu Lim Tian Kiyo sudah mendahului. Aku ingin sedikit merubah rencanamu ini, bagaimana tanya Bu Sutun. Aku ikut ke Tai Toh bersamamu, mereka boleh langsung menuju ke Kilian San. Sudah tentu Jilian Cheng Hun amat khawatir akan keselamatan. Bu Lim Tian Kiyo namun dia tahu tak suaminya, maka dia berkata, Baiklah, kau pergi bersama Bu Pang Chu, lega juga hatiku. Dasar watak Bu Sutun lapang dan suka belakang dengan terbahak dia berkata, Bagus, marilah bersama kita terjang rawan naga gua harimau, lalu dia menambahkan Kiyo To Chu, untuk menjaga segala kemungkinan tolong kau utus beberapa murid Kaipang meronda di sekitar Tian Long Nia, Kalau kita tidak sempat datang, boleh kalian sampaikan kepada Liu Li Hiap minta dia langsung pergi menemui Nikim Ling Lo Chiampuwe. Setelah perundingan selesai, hari kedua mereka berpisah menuju arah masing. Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiyo menuju ke Tai Toh, kota Raja Negeri Kim, sementara Hun Jian dan Jilian Cheng Hun menuju ke Kilian San. Hari itu, Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiyo sampai di kota Taitong, 300 li dari kota Raja Negeri Kim. Dengan langkah, cepat, dua hari pasti sudah sampai di kota Raja, kata Bu Sutun. Di Taitong ada sebuah warung arak yang terkenal membuat cuyap ceng kita, tidak perlu tergesa bagaimana kalau mampir ke sana dulu? Boleh saja. Beberapa hari ini terlalu repot keluyuran kian kemari, memang aku ingin makan minum sepuasnya. Bu Lim Tian Kiyo menerima baik usul Bu Sutun. Bu Sutun yang kenal jalan langsung bawa Bu Lim Tian Kiyo ke warung arak yang dinamakan Gui Qian Lo. Waktu mereka tiba di atas loteng, bau arak merangsang hidung, tiada meja kosong, tamu penuh sesak. Untung pemilik warung tahu diri, segera dia persiapkan sebuah meja lain, namun karena ala kadarnya meja-nya kecil, kursinya pun reyot, maka pemilik warung minta maaf. Bu Sutun mandah tertawa, katanya. Kami hanya ingin minum bukan mau tamasha, tempat sempit tidak jadi soal, nah, lekaslah bawakan seguchi cuyap ceng kemari. Ya, ya, sahup pemilik warung. Cuan ini, maksudmu sepoci atau seguchi tanyanya menegas, seguchi arak paling kecil beratnya sepuluh kati, pemilik warung sangka dia salah dengar. Bu Sutun tertawa, ujarnya. Benar, satu guci yang beratnya tiga puluh kati. Sudah tentu pemilik warung terperanjat serunya, apakah temanmu belum datang? Hanya kami dua orang, legakanlah, kita tidak akan gegares secara gratis, biarlah ku bayar dulu, nah, setai luang mas cukup tidak? Pemilik warung seketika berseri lebar, katanya. Ah, cuan kamu salah paham, bukaan begitu maksudku, aku khawatir kalian berdua takkan bisa menghabiskan satu guci, soal uang pembayarannya juga tidak perlu sebanyak ini. Tidak apa kelebihannya boleh kau persen kepada pembantumu, ujar Bu Sutun. Kera minum Bu Sutun memang aneh dan bebal, dia bisa tidak minum sama sekali beberapa hari, namun sekali minum seguci dapat dia minum habis seorang diri, begitulah bersama Bu Lim Tian Kiao mereka minum semangkok demi semangkok, tujuh-delapan mangkok besar sudah mereka habiskan dalam sekejap mata, Bu Lim Tian Kiao akhirnya kewalahan dan menghentikan minumnya. Tapi Bu Sutun masih belum puas malah, merasa minum pakai mangkok malah mengganggu selera, dia angkat guci arak terus tuang arak ke dalam mulutnya. Sudah tentu tamu lain yang hadir dalam loteng itu sama terpesona kagum melihat Kera dia minum. Rada jauh di sebelah pojok sana, duduk sepasang laki perempuan yang menyanding jendela, kelihatannya seperti suami istri, yang laki berusia tahun 1930-an, memakai jubah hijau, romen mukanya kelihatan lemah lembut seperti kaum terpelajar, namun sepasang matanya berkilat tajam, bagi Bu Lim Tian Kiao yang ahli, sebatas pandang, dia tahu bahwa orang tentu seorang persilatan. Yang perempuan nol an tahun, berpakaian sepan dan sederhana namun berparas cantik, tidak ketinggalan sepasang suami istri ini pun tumplek perhatiannya ke arah Bu Sotun yang mendemonstrasikan minum arak, terdengar si lelaki bersuara heran, ingin dia berdiri, namun lekas yang perempuan menggeleng serta membujuk beberapa kata lirih. Sayup Bu Lim Tian Kiao mendengar orang berkata, jangan, disini bukan tempat untuk bicara. Maka tergerak hatinya, segera dia berkata kepada Bu Sotun, Apakah kau kenal sepasang suami istri yang duduk dekat jendela itu? Bu Sotun turunkan gucinya berpaling kesana, dilihatnya si lelaki seperti pernah dia lihat entah di mana, namun sudah tidak dia ingat lagi, keihatannya mereka seperti mengenalmu. Tanda petik. Bu Sotun geleng, katanya. Entah tidak ingat lagi, mungkin mereka kagum melihat kera minumku, ya aku harus mawas diri. Kalau Bu Sotun tidak kenal suami istri ini, sebaliknya mereka kenal dia, kiranya lelaki ini bukan lain adalah murid terbesar Teng Hel Yong, yaitu Se Chuan Kiam Hek Toheng Liang. Yang perempuan adalah istrinya yang baru dinikah Song Kiao Ji Putri Song Kim Kong yang kaya raya di daerah Kijoh. Bu Sotun sedang peras otak memikir di mana dia pernah melihat Toheng Liang yang tiba terdengar derap langkah yang gaduh di anak tangga, muncul dua busu dari bawah yang mengenakan mantel berbulu musang, kepalanya memakai topi berbulu lebar, dan dandanannya kelihatan mereka adalah orang Mongol. Kedua busu Mongol ini seorang bercambang bau kasar seperti sikat jamban, mukanya kasar kering, seorang malah bermuka putih halus, sikapnya culas dan kejam, setiba di atas loteng dengan sikap jumawa kedua busu Mongol lantas berkawok. Siapa yang jadi ciangkui di sini, hao yo lekas sediakan tempat duduk, hektometer, buka warung tidak tahu melayani tamu ya. Dengan menahan gusar terpaksa, pemilik warung maju menyapa dengan suara tawar. Maaf, warung ku kecil tempatnya sempitka sendiri saksikan tiada tempat duduk lagi, maaf kalau tuan menunggu terlalu lama, bagaimana kalau ku ladenilain hari saja. Busu berjambang bau kasar merengut dengusnya, ladenilain hari. Kau kira kami kaum gelandangan yang tidak punya kerja, setiap hari boleh menunggu tempat duduk kosong di warungmu. Besok kita harus tiba di Taitoh, mana ada tempo kemari lagi. Pemilik warung angkat pundak membuka kedua tangan, ujarnya. Nah, apa boleh buat? Kenapa apa boleh buat jengek busu bermuka halus dingin? Kenapa kalau orang lain yang datang kau bisa siapkan tempat untuk dia sembari bicara matanya melirik ke arah Busu Tun dan Bulim Tian Kiao, jelas katanya ditujukan kepada mereka. Pemilik warung kaget dalam hati, tersipu dia berkata, tadi masih bisa dipaksakan menaruh meja kursi, sekarang. Di mana aku harus menempatkan tempat duduk. Mendengar perkataan kedua busu Mongol, Diam Bulim Tian Kiao mencelos, dengan seksama dia awasi mereka, busu yang bermuka cakap halus bermata tajam berkilat, sementara tayang hiat dipelipis busu jambang bauk menonjol keluar, sebagai seorang ahli silat Bulim Tian Kiao tahu bahwa mereka orang kosin. Busu Tun masih sibuk dengan guci araknya keributan anggap tidak diadengar sama sekali. Baik, ah, kau bilang tak ada tempat duduk, biar kami cari sendiri kata busu muka halus. Bulim Tian Kiao sudah siap menghadapi provokasi mereka, tak nyana kedua busu ini hanya lewat di pinggir meja mereka tanpa berhenti. Sejak tadi Toheng Liang dan Song Kiao Ji sudah perhatikan kedua busu ini, melihat mereka menghampiri malah berhenti di pinggir meja mereka, dia mereka sudah siaga. Didengarnya busu muka halus seperti berkata seorang diri. Tempat duduk dekat jendela ini cukup baik, mendadak dia berseru sambil berpaling. Chiang Kui, kemarilah kau. Mau apa kau, bentak Toheng Liang berdiri. Busu muka halus tuding meja mereka serta berkata kepada pemilik warung. Katamu tiada tempat, bukankah di sini masih ada dua kursi? Lekas bawakan dua pasang sumpit dan seguci arak. Sudah tentu Chiang Kui kelabakan, katanya. Kalau ingin menempati meja ini, silakan minta izin dan permisi dulu kepada kedua tamu ini. Kalian tak cu busuk ini tak tahu aturan, siapa sudi semeja dengan kalian, demikian Damrat Song Kiao Ji Gusar. Kau kira kami boleh sebarang dipermainkan busu muka halus berkata? Kalian tidak suka, silakan cari tempat lainnya, kami ingin duduk di meja dekat jendela ini. Busu berwok malah lebih kasar lagi, dengan angkus dia lantas tarik kursi dan duduk sambil bertolak pinggang, katanya cengar-cengir. Nyonya muda, mari silakan kau temani kami makan minum. Hahaha, wangi benar, bolehkah kau seguh aku secangkir lebih dulu? Toh Eng Liang berjengkrak berdiri jengeknya dingin, baik, aku saja yang seguh secawan. Dari tempat duduknya Bu Lim Tian Kiao mengawasi, dinilainya jari tangan Toh Eng Liang pegang poci arak dengan mulut mengarah ke muka busu berwok terus didorong ke depan, tutup poci sudah terbuka, maka arak yang masih panas itu seketika menyeram ke depan. Lebih lihai lagi mulut poci yang runcing itu sengaja diarahkan tai yang hiat di pelipis busu berwoki inilah serangan yang lihai dan keji. Sekilas melihat gerakan orang Bu Lim Tian Kiao segera berbisik kepada busu tun. Kiranya laki ini adalah muridnya Tang Hel Yong, coba bagaimana busu mongol ini menghadapinya? Tanda petik. Tampak busu berwok itu membuka mulut sebaya menghirup sekuatnya, maka isi arak dalam poci yang tertuang itu tersedot bersih ke dalam mulutnya. Demikian pula mulut poci yang didorong Toh Eng Liang kena digigit olehnya. Diam Bu Lim Tian Kiao terkejut melihat kehebatan lewang busu berwok ini, maklumlah dengan hanya kekuatan gignya diakkuat menggigit poci yang didorong dengan kekuatan Toh Eng Liang yang besar, Betapa hebat iwakangnya, jelas beberapa lipat lebih hunggul dari Toh Eng Liang. Melihat suaminya kecundang, tiba Song Kiao Ji sambar sumpit terus menutup kepergelangan tangan busu berwoki namun busu muka halus segera ikut menyambar sepasang sumpit dan sekali jepit laksana tanggung saja sumpit. Song Kiao Ji terjepit tak mampu bergeming lagi, begitu cepat. Gerakan kedua pihak sampai Song Kiao Ji tidak sempat menarik tangan, malah dia tertarik berdiri oleh daya sedot tarikan lawan. Busu muka halus ini lebih kurang ajar lagi, katanya menyengir. Nyonya Ayu, lakimu menyuguh arak kepada temanku, kau pun harus seguh hidangan kepada kunah, marilah kita bermain cinta saja. Melihat istrinya dihina, memuncak amarah Toh Eng Liang, sekuat tenaga dia gentak poci arak di tangannya, kerak mulut poci tergigit putus, busu berwok gelak, tiba dia buka mulut, kutungan mulut poci tahu diterjang semprotan sejalur arak, agaknya busu berwok kerahkan tenaga dalam mendesak arak yang berada di dalam perutnya menyembur keluar. Dengan hang tiam tahu Toh Eng Liang luputkan diri dari sambaran kutungan mulut poci, celaka adalah semburan arak lawan tak kuasa dihindarkan, tahu dia rasakan seluruh muka dan dadanya panas pedas dan basah kuyuk matanya pedas tak kuat terbuka. Khawatir lawan melancarkan serangan lanjutan lekas Toh Eng Liang melompat jumpalitan keluar dari jendela. Saking marah Song Kiyoji merah padam, dengan sengit dia lepas sumpit terus mencabut pedang dan menusuk ke dada lawan, kembali busu muka halus geraki sumpitnya menjepit ujung pedangnya pula, godanya pula. Nyonya elok, caramu menyuguh seperti ini apa tidak terlalu kasar? Lebih baik kita main cinta saja. Baru saja busu muka halus hendak merebut pedang Song Kiyoji tiba dirasakan angin tajam menyambar batok kepalanya, kiranya Bu Lim Tian Kiyoji turun tangan, dia pun gunakan serasang sumpit sebagai senjata rahasia, masing ditujukan kepada kedua busu mongol. Busu muka halus kaget, insaf menghadapi lawan tangguh lekas dia lepas jepitan sumpit terus diputar untuk menyampuk jatuh senjata rahasia yang menyambar datang. Keraktau sepasang sumpit busu muka halus menjepit patah sumpit sambitan Bu Lim Tian Kiyoji, namun dia sendiri tersentak mundur tiga langkah oleh daya sambitan Bu Lim Tian Kiyoji yang kuat dan belang punggungnya menumbuk dinding sampai tempok jebol dan runtuh berhamburan. Keruan para tamu yang hadir bergegas bubar menyelamatkan diri.